Halo, selamat malam, selamat malam, ketemu lagi kita bersama trio Ngobrolin Web malam hari ini Seperti biasa di hari Selasa malam, waktunya apa teman-teman? Waktunya Ngobrolin Web Malam hari ini tidak ada tanda live karena kita kembali lagi harus terpaksa harus Rekaman, kita rekamannya di Miu malam, jadi tidak terlalu jauh bedanya Kita rekaman karena ada kesibukan, jadi tidak bisa hari Selasa Mudah-mudahan tidak mengurangi keseruan kita malam hari ini yang membahas topik autentikasi Apa itu autentikasi, kenapa butuh dan beberapa hal yang berhubungan dengan autentikasi Masih bersama kita bertiga, masih ada Ivan, masih ada Eka, masih ada saya Riza Dan buat pengingat saja acara ini, ya ngobrolan kita bertiga sebenarnya Dan harapannya sih ngobrolan, diskusinya juga bisa mengalir ke teman-teman Bermanfaat buat teman-teman yang bekerja dengan web Iya, kalau misalkan teman-teman ada topik atau ada topik diskusi yang menarik gitu ya, bisa kita diskusikan juga Atau jika teman-teman ingin bisa bergabung, juga bisa sampaikan ke kita, kita ajak kita ngobrol-ngobrol juga Iya, nah kalau tidak dalam, apa di luar live video gitu ya, teman-teman punya pertanyaan atau topik diskusi Bisa langsung aja ditulis di bit.ly slash ngobrolinweb Kita pasti baca dan kita sangat mengapresiasi saran dari teman-teman yang bagus-bagus ya Kita juga banyak ambil ide-ide dari topik-topik yang disarankan oleh teman-teman semua Ini juga kelihatannya topik malam ini salah satu yang udah lama diusulin di slido itu Iya, jadi kita ngumpulin terus kita keluarkan di saat yang pas lah ya Oh ini kayaknya momennya cocok nih Kalau lagi penasaran Yes, oke jadi malam hari ini seperti yang udah saya sebutkan tadi Kita akan membahas tentang berbagai cara untuk otentikasi di web ya Atau di platform atau di protokol HTTP lah gitu secara umum ya Jadi bukan hanya klien dan servernya udah masih di web Kliennya belum tentu juga browser ya Bisa aja mobile, bisa mungkin embedded device, bisa macam-macam Tapi dia berjalan di protokol HTTP Protokol HTTP Iya, atau yang biasa kita gunakan untuk ini ya, menampilkan halaman web gitu Protokol standarnya web lah gitu ya Oke, mungkin kita bisa mulai dari apa itu otentikasi? Ada yang bisa menjelaskan secara singkat gitu? Otentikasi itu proses memastikan bahwa seorang user atau suatu akun itu memang betul dia Dia ada, misalnya ada user datang mengaku saya adalah A Nah, otentikasi itu proses memastikan bahwa itu memang A Kalau pendeknya gitu kali ya Coba penjarnya Seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya tentang cookies Atau yang sebelum-sebelumnya storage ya Server itu sebenarnya tidak tahu atau istilahnya stateless Tidak tahu siapa yang datang Kalau enggak dikasih tahu Kalau dia enggak memberitahukan Eh, saya itu Ivan loh gitu Misalnya kita kunjungi sebuah situs Apapun lah ya Situs Dan kita Si server itu enggak tahu siapa kita Kalau kita enggak kasih tahu Nah, setelah kita memberitahu server Hey, ternyata saya itu Ivan Server itu harus bisa melakukan proses verifikasi Nah, itulah proses verifikasi itulah Bagaimana si server bisa mengautentikasi Saya itu adalah Ivan Dan saya boleh diberi masuk Dan saya bisa diberikan datanya si Ivan Oh enggak ya, nggak bisa gitu Itulah ya Umumnya Cara-cara gambarannya ya Nah, terus ini kalau bahas kan tadi request adalah stateless Nah, berarti kan implikasinya Ini kenapa sampai ada keperluan buat autentikasi Nah, karena ada resource yang boleh diakses semua orang Dan ada resource yang belum tentu boleh diakses atau dilakukan semua orang Ya kan Jadi untuk public resource Itu kan kalau public resource semua boleh baca Misalnya gampangnya kalau situs berita Semua orang kan boleh request blog post atau artikel terakhir Ya, enggak ada keperluan Enggak perlu mastiin apakah kamu Ivan, apakah kamu Eka Kan enggak perlu Ibaratnya kalau analogi tempat Kita di tempat umum nih kita ke taman atau kita ke jalanan Ya kan, enggak ada yang menghentikan kita Enggak ada yang nyegat kita Yaudah kita mau lewat suatu jalan Masuk aja Ya jalan aja Tapi kalau kita mau masuk misalnya stasiun kereta api atau bandara Masuk ke gedungnya Itu lain kasus kan Kita harus memberikan Ya Terus punya tiket gitu ya Nah, tiket itu Kan ada tiket, ada KTP Oke, nah ini bakal nyambung ke item selanjutnya Yang jelas kita enggak boleh seenaknya masuk Karena itu hal yang resource yang tidak boleh diakses semua orang Ya, jadi kalau misalkan ada halam Misalkan tadi situs berita atau blog lah Blog mungkin orang Mungkin blog saya, Ivan, dan Eka bisa baca gitu ya Tapi yang bisa entry artikelnya Yang bisa memasukkan artikelnya Ya, cuma bisa saya gitu Gimana caranya ya mungkin nanti Ada apa Rizafahmi.com slash admin gitu kan Terus ada masukan username, masukan password Nah, itu adalah cara Mengetahui apakah saya punya Apa Bisa masuk atau enggak gitu Nah, jadi kalau emang resource-nya publik semua Yaudah Enggak perlu sama sekali Autentikasi itu emang enggak perlu Ini akan perlu kalau itu tadi Ada Misalnya kalau blog post Ada dashboard adminnya yang harus bisa diakses orang tertentu aja Atau mungkin ada private post yang masih statusnya draft Mungkin bisa dibaca oleh editor atau apa Cuma tetap enggak boleh diakses oleh user lain Nah, itu skopnya autentikasi Ya, ada juga Apa namanya Kalau misalkan tadi blognya kan blog pribadi Kalau misalkan blognya yang umum misalkan kayak medium gitu kan Medium itu bisa memastikan bahwa artikel yang kita tulis Atas nama kita Ya, misalkan atas nama Riza Ya, hanya saya gitu Begitu ifan login dengan account-nya Maka di halaman dashboard-nya Atau di halaman Apa ya Halaman admin-nya itu Ya, artikelnya artikel ifan Bukan artikel saya Iya, jadi ada Apa ya Kalau yang multi-user ya berarti dia memastikan bahwa Data-data yang diakses Itu hanya data yang milik kita yang login Berarti kita bisa pisahkan antara autentikasi dan otorisasi Otorisasi Nah, ini poin selanjutnya Otorisasi gimana tuh? Ya, itu tadi seperti yang Mas Riza Kalau misalnya Di sebuah ruangan VIP Hanya boleh orang yang punya VIP Yang punya kartu yang VIP-nya yang boleh masuk Itu namanya otorisasi Kalau tadi ya Kalau saya login ke medium Hanya saya bisa melihat artikel yang saya tulis Saya tidak bisa lihat artikel yang Mas Riza tulis Itu kan otorisasi Oh, itu masuknya otorisasi ya? Iya Nah, analogi lagi nih Kalau tempat tadi kan Kalau yang publik tuh jalanan Atau taman Atau ruang publik lainnya Kita jalan mah lewat Lewat aja Gak bakal di stop kan Kalau kita masuk bandara Kan kita Ada dua hal Hal pertama Ya, maksudnya kita punya Misalnya sebagai penumpang Kita punya tiket flight tertentu Kita berada di gate yang benar Misalnya kalau penerbangan kita domestik Ya, kita gak bakal boleh masuk ke gate-nya internasional kan Karena Itu hal yang kita lakukan adalah Mau masuk gate Untuk terbang sebagai penumpang Itu 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 Otorisasi Hal apa yang bisa kita lakukan Sedangkan Otentikasinya adalah Ngecek Nyamain Nama di paspor Atau KTP Dengan nama di tiket Sama biasanya Kalau di gate kan Kita suruh Buka masker Buka masker Menunjukin muka tuh Kan si orangnya Si tugas bandara Ngecek Apakah Identitas Tiket Dan orangnya Itu sama Nah, itu otentikasi Sedangkan Otorisasi itu Kita boleh masuk Gate mana Dan boleh ngapain Nah, kalau misalnya Pilot nih bukan penumpang Kan pasti Otorisasi Hal yang boleh dilakukan Si pilot atau pramugari Itu kan Beda kan Dia boleh masuk Mungkin pintu-pintu lain yang Kita sebagai penumpang Gak bisa Walaupun Kita sebagai penumpang Punya tiket Punya KTP Udah nunjukin Ya tetap aja Kita gak boleh masuk Kita gak boleh Mengakses Tempat tertentu Atau melakukan hal tertentu Yang boleh dilakukan oleh Pilot atau staff Atau tugas Ya, ya, ya Oke Jadi Otorisasi itu siapa kita Sama Ya Otentikasi siapa kita Otorisasi itu Hal apa saja Boleh dilakukan Apa yang boleh kita lakukan Ya Dan malam ini Kita akan membahas tentang Otentikasi Dan mudah-mudahan Di episode-episode pendatang Kita akan bahas tentang Otorisasi juga ya Oke Nah Berkaitan dengan Otentikasi Salah satu Apa Referensi yang menarik Ini ada dari MDN Tentang Otentikasi melalui Protokol HTTP Ini Ternyata si HTTP Sudah memberikan Istilahnya framework ya Untuk Semacam spesifikasi Ya Melakukan otentikasi Melalui HTTP Yang disebut Sebagai basic schema Di sini ada Apa ya Spesifikasinya lah ya Tata caranya Prosedurnya Gimana caranya Flow Dari Orang yang Meminta Identitas Meminta Validasi identitas Atau Otentikasi Kemudian akan Dijawab oleh Si server ya Kira-kira Gambarnya Seperti ini ya Ilustrasinya Jadi klien ini Bukan Hanya Web browser Biasanya kita nyebut Klien browser ya Tapi di sini Bukan Siapapun Interface yang Ingin Mengakses Yang ingin Melakukan Otentikasi Jadi itu bisa Berupa Suatu aplikasi Web Ya aplikasi Web kan bisa Terdiri dari Klien site Server site Itu sepenuh Satu aplikasi Atau aplikasi Mobile Atau aplikasi Apapun itu Yang penting Protokolnya HTTP Jadi Requestnya Mau terjadi Dari browser Atau Mau terjadi Dari Comment line Atau Mau terjadi Dari Apa itu HTTP Klien Seperti Postman Atau Insomnia Postman Ya Ataupun Library-library Yang digunakan Di mobile Juga Bisa ya Semuanya Pokoknya Selama HTTP Klien Dalam tanda HTTP Klien Kita menggunakan HTTP Klien Itu Bisa dianggap Sebagai Kliennya Dari Server Server disini Adalah Tempat Dimana Data User Dan Berbagai Proses validasinya Terjadi di server Jadi Proses Jadi semacam Service API Atau Service yang Menghandle Logic Bisnis logic Sama database Dan lain-lain Jadi Kita Pertama kan Si Klien Ini Melakukan Request Eh Saya Mau Login Abis itu Di 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 Respons 401 Karena Kita Tidak Ter Ter Ini Tempat Terkunci Password Dan lain-lain Habis itu Dicek Validasinya Dicek disini Usernya Benar Enggak Sih Username Ini Atau Token Ini Punya Kapabilitas Untuk Memasuki Area Tertentu Kalau Iya Maka Kembalinya Adalah Status 200 Dan Oke Atau Kalau gagal Ya Kembali lagi Ke 401 Gagal 401 Seperti Awal Gitu Itu Ini Sederhananya Ada Banyak Turunan Turunannya Sangat Bermacam Macam Semakin Secure Semakin Sulit Ada yang Harus Pakai Handphone Harus Pakai Autoticator Macam-macam Kita Juga Akan Bahas Sedikit Tapi Yang Mau Kita Bahas Selanjutnya Tentang Skema Skema Beberapa Cara Skema Yang Paling Umum Sebenarnya Basic Sama Bearer Yang Lain Kita Tidak Tau Mungkin Teman-teman Ada yang Pernah Punya Pengalaman Pake Yang Lain-lain Itu Bisa Di Post Di Comment Karena Belum Pernah Iya Yang Paling Sering Kita Gunakan Adalah Yang Basic Sama Bearer Yang Basic Seperti Tadi Yang Paling Sering Iya Yang Basic Seperti Ini Jadi Kita Kirimin Token Yang Kita Dapatkan Mungkin Dari Login Juga Atau Dari Mana Dan Satu Lagi Adalah Bearer Bearer Token Juga Hampir Sama Modelnya Kalau Teman-teman Familiar Dengan OAL Kita Kirim Autorization Titik 2 Bearer Spasi Token Kalau Basic Itu Simple Yang Paling Simple Itu Cuma Base 64 Dari Username Titik 2 Password Jadi Sebuah String Di Base 64 Jadi Itu Isinya Kalau Bearer Itu Token Yang Dianco Token Ya Jadi Token Token Api Key Ya Kan Ada Api Key Untuk Generate Token Jadi Ada Haskey Oh Iya Haskey Jadilah Token Token Itu Nanti Kalau Tadi Kan Tulisannya Authenticate Titik 2 Basic Spasi Basic Base 64 Kalau Bearer Authenticate Bearer Langsung Hasil Hashnya Tadi Token Jadi Kalau Bearer Itu Kelebihannya Lebih Secure Mungkin Karena Yang Dikirim Jadi Setiap Request Atau Apapun Yang Dikirim Adalah Token Bukan Username Sama Password Langsung Kan Jadi Kalau Ada Apa Bisa Di Invalidate Tokennya Atau Bisa Biasanya Akses Token Ada Masa Hidupnya Berapa Tiap Bakal Valid Berapa Lama Bisa Di Refresh Biasanya Begini Kalau Sebuah Aplikasi Bayangkan Sebuah Aplikasi Anggapnya Aja Wordpress Wordpress Simple Ada Username Login Kalau Basic Authentication Itu kan Kalau Gak Mungkin Kita Kalau Kita Ada Client API Client Site JavaScript Kalau Yang kita Kirimkan Itulah Username Password Kita Itu kan Bahaya Orang Bisa Akses Langsung Sedangkan Kita Bisa Set Dari Aplikasi Kita Bikin Namanya Application Password Jadi Hanya Password Aja Yang Mengidentifikasi Kalau itu Punya Saya Dan Kalau Misalnya Itu pun Bocor Itu Gak Kan Bisa Dipakai Untuk Mengacess Account Secara Admin Datuk Karena Hanya Bisa Akses API Tentu Aja Jadi Dengan Barrel Token Itu Lebih Aman Daripada Yang Basic Out Oke Menarik Nah Ada Apa lagi Tipe Selanjutnya Mungkin Kita Bisa Lihat Di Artikel Yang Kedua Ini Walaupun Judulnya Tentang REST API Tapi Ini Bisa Berlaku Untuk Non REST API Maksudnya GraphQL RPC RPC Macem-macem Jadi Mungkin Implementation Detailnya Bakal Sedikit Berbeda Tapi Kita Disini Lebih Lihat Pola-polanya Workclownya Secara Umum Nah Ini Yang Barusan Dibahas Evan Yang Baru Banget Di Bisa Gimana Caranya Kita Melakukan Apa Mengamankan API Kita Yang Mungkin Tidak Tidak Boleh Diakses Oleh Public Bisa Menggunakan Yang pertama Tadi API Key Yang Barusan Dibahas Ivan Ya API Gimana Caranya Ini Ada Biasanya Ada Public Key Sama Private Key Jadi Private Key Nggak Boleh Disimpan Dimana Mana Termasuk Di Client Nggak Boleh Ada Private Key Itu Hanya Ada Di Server Jadi Public Key Nyalah Yang Dipakai Oleh Komunikasi Komunikasi Kalau Misalnya Punya Client Site Javascript Kita Bisa Embed Public Key Di Javascript Application Kita Yang Kita Pakai Untuk Generate Token Tadi Nanti Token Dikirimkan Nanti Di Authenticate Pakai Private Key Private Key Itu Harus Di Server Sight Di Sisi Server Nggak Boleh Disimpan Di Sisi Klien Karena Bisa Dilihat Namanya Private Itu Nggak Boleh Dibagikan Kalau Ada Di Sisi Klien Kita Bisa View Source Terus Kita Lihat Kuncinya Nah Makanya Ini Ada Beberapa Pertanyaan Juga Muncul Cukup Sering Muncul Makanya Beberapa Service Seperti Payment Gateway Itu Mengharuskan Kita Punya Server Tidak Boleh Langsung Dari Klien Karena Dia Harus Mengenerate Entah Itu Token Ataupun Punya Private Key Harus Disimpan Di Server Tidak Boleh Di Klien Gitu Ya Kira-kira Untungnya Kalau Disambungin Ke Implementasi Ini Framework Kalau Kita Cuma Pake Yang Mentahan React Swell Itu Kan Masih Client Site Browser Jadi Mungkin Agak Sulitan Kalau Harus Server Site Nah Disini Perannya Meta Framework Jadi Sekarang Udah Lumayan Banyak Meta Framework Kalau Kita Pake React Ya Bisa Pake Next Atau Gatsby Atau Remix Kalau Pake Swell Bisa Pake Swell Kit Terus Semua Bisa Pake Astro Jadi Ada Banyak Meta Framework Yang Bisa Berfungsi Secara Full Stack Itu Jadi Satu Solusi Jadi Kalau Dulu Mungkin Kita Harus Bikin Satu Aplikasi Lagi Misalnya Express Atau Koa Kita Harus Punya Aplikasi Node.js Terus Dari Aplikasi React Kita Manggil Ke Server Itu Sekarang Bisa Bisa Ada Alternatif Lain Pakai Meta Framework Yang Di Satu Aplikasi Udah Full Stack Ada Sisi Browsernya Client Sitenya Ada Sisi Yang Cuma Bisa Dibaca Di Server Untuk Melakukan Operasi Seperti Ini Ya Alternatif Yang Lain Yang Pernah Saya Kerjakan Adalah Dengan Menggunakan Itu Serverless Lambda Jadi Kalau Misalkan Netlify Netlify Kan Hanya Client Site Nah Kita Semudah Membuat Sebuah Folder Dengan Nama Functions Di Dalamnya Kita Bisa Punya Server Dalam Tanda Kutip Jadi Hal Hal Yang Seperti Ini Bisa Kita Tangani Di Sana Jadi Mungkin Kalau Enggak Mau Full Blown Langsung Ke Meta Framework Bisa Coba Lambda Server Ada Di Netlify Ada Di Versal Juga Kalau Enggak Salah Jadi Ada Di Mana Kalau Lebih Sederhana Tapi Misalkan Wah Kayaknya Ribet Harus Pakai EWS Atau Pakai GCP Atau Yang Lain Gitu Kan Nah Mungkin Opsi Untuk Menggunakan Meta Framework Lebih Cocok Nah Cuma Netlify Sama Versal Juga Sekarang Udah Bisa Ngehosting Server Site Jadi Maksudnya Itu Tergantung Kompleks Jadi Misalnya Kita Punya Next.js Bisa Di Hosting Di Netlify Atau Versal Node Servernya Jadi Mereka Sebenarnya Under The Hood Itu Pakai AWS Iya Jadi Masih Gratis Ya Gratis Sekian Menit Sekian Ratus Menit Batasnya Apa Compute Running Compute Time Nah Ini Ada Pro Dan Cons Kenapa Kita Perlu Menggunakan Karena Mudah Dan Gampang Cepat Juga Dan Lebih Flexible Nah Disadvantagenya Adalah Security Security Lemah Paling Gampangnya Ini GitHub Token Bayangkan GitHub Token Kita Bisa Bikin GitHub Personal Access Token Seperti API Key Kita Akses GitHub API Dengan Menggunakan Personal Access Token Untuk Mengakses Data Data Yang Kita Punya Digit GitHub Bisa Bikin Repo Bisa Search Repo Bisa Macam Macam Lihat PR For Request Bisa Destroy Repo Juga Kalau Memang Akses Terima Berbahaya Bocor Oke Kita Lanjut Ke Yang Kedua Ini Opsi Kedua Adalah Yang Yang Sekarang Ini Lagi Hype Yang Versi 2 Itu Apa Namanya Sekarang Lumayan Banyak Yang Menggunakan Jadi Kalau Teman-teman Menggunakan Service Misalkan Twitter Login Atau Apalagi Hub Login Termasuk Facebook Login Ada Macam-macam Service Yang Menyediakan Service Untuk Login Sehingga User Tidak Perlu Register Memudahkan Terutama Kalau Yang Teman-teman Yang Menggunakan Akun Akun User Akun Yang Sudah Ada Akun Social Media Biasanya Jadi Daripada Kita Harus Suruh User Register Masukin Username Masukin Password Email Apa Segala Macem Hobi Lebih Baik Kita Menggunakan Google Facebook Twitter Kita Bisa Ambil Data Public Private Di Sana Kemudian Kita Login Dengan Menggunakan Salah Satu Akun Social Media Kita Nah Keunggulannya Bukan Keunggulan Cuma OAuth 2.0 Ini Adalah Standar Jadi Sebenarnya Bukan Library OAuth Sendiri Bukan Library Cuma Ada Beberapa Library Yang Mengimplementasi Ini Nah Ini Adalah Kayak Semacam Standar Spesifikasi Jadi Facebook Google Itu Perusahaan Yang Beda Beda Code Beda Jadi OAuth Ini Men Streamline Bentuk Workflow Jadi Minta Token Minta Token Dibalikinya Seperti Apa Terus Item Item Field Apa Itu Kurang Lebih Streamline Biar Mudah Misalnya Nanti Ada Sosmet Baru Atau Layanan Baru Yang Mau Menyediakan Login Juga OAuth Juga Bisa Dengan Lebih Mudah Oke Jara kerjanya Gimana sih Kalau OAuth Ini Ada Itu Di Di Linknya Saya Kasih Ini Ya Di Out Zero Ini Nyambung Nah Out Zero Itu Salah Satu Library Yang Paling Major Yang Mengimplementasi OAuth Zero Itu Bukan Library Dia Service 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 Layanan Tapi Dia punya SDK Kan Ya Ada Turun Dikit Turun Dikit Ada Bagan Ada Bagannya Ini Non Single Sign On Oke Kalau Login Biasa Kita Login Set Cookies Kita Kembali Sedikit Biar Kita Bisa Perbedaannya Jadi Kalau Non SSO Kalau Kita Login Ke Domain Satu Kita Browse Ke Domain Satu Kita Login Kita Dapat Kita Set Cookienya Selanjutnya Kita Sudah Terautentikasi Namun Kalau Kita Ke Domain Yang Berbeda Domain Dua Cookienya Nggak Ada Cookienya Nggak Bisa Di Ases Cookie Yang Tadi Kita Sudah Login Meskipun Mungkin Layanannya Sama Mungkin Anggap Sama Blok Kita Sendiri Tetapi Kita Nggak Bisa Akses Domain Dua Langsung Tanpa Kita Harus Login Ulang Jadi Akibatnya Apa Di Sini Kita Harus Punya Username Password Di Domain Satu Dan Username Password Di Domain Dua Kalau Itu Ada Seribu Punya Seribu Biasanya Ini Terjadi Di Sebuah Company Yang Enterprise Bayangkan Ada Company Itu Punya Multiple Site Ratusan Mungkin Kalau Satu Satu Login Repot Dan Berbeda Makanya Ada Single Sign On Kalau Di Microsoft Atau Azure Apa Itu Namanya SSO Pake Summle Saya Lupa Sudahlah Lalu Selanjutnya Kalau Kita Pakai SSO Itu Cara Kerja Seperti Ini Yang Central Automatic So Kalau Bayangkan Sebuah Company Enterprise Ini Zaman Sebelum Anda Pake Login Facebook Login Google Sebelum Zaman Itu Sudah Ada Itu Pakai Kembali Lagi Protokol Namanya Summel Saya Lupa Nama Ini Dan Itu Produknya Dari Microsoft Domain Satu Kita Login Dan Ternyata Kita Di Redirect Ke Authentication Server Sebuah Namanya Mawar Dotcom Domain Tiga Nah Kita Login Ke Domain Tiga Service Yang Domain Ketiga Kita Cuma Login Di Domain Tiga Lalu Kita Akan Dire Direct Kembali Ke Domain Satu Dengan Akses Token Yang Dikirimkan Dari Authentication Server Untuk Menyatakan Hey User Ini Sudah Benar Orangnya Login Dan Ini Tokennya Lo bisa Pakai Untuk Nanti Tanya Gua Kita Gitu Jadi Ibaratnya Mas Riza Itu Domain Satu Mbak Eka Itu Domain Tiga Ya Contoh Saya Datang Ke Mbak Eka Hey Saya Mau login Mbak Eka Ini Username Password Oke Saya Mau login Ke Domain Satu Oke Terus Mbak Eka Langsung Kabarin Ke Mas Riza Si Ivan Sudah Terautentikasi Ini Tokennya Terus Nanti Mas Riza Tanya Lagi Benarkah Token Ini Punya Ivan Oh Benar Saya Jawab Benar Nanti Mas Riza Balik Dan Set Cookie Ke Domain Satu Sehingga Saya Akses Domain Satu Sudah Dalam Keadaan Login Demikian Juga Kalau Saya Akses Domain Dua Saya Akan Redirect Lagi Ke Authentication Server Namun Saat Ini Karena Saya Sudah Pernah Login Saya Tidak Perlu Login Lagi Karena Sudah Ada Cookie Jadi Jadi Saya Cookie Cookie Nampel Domain Tiga Cookie Cookie Yang Saya Sudah Proses Redirect Ada Proses Redirect Tetap Saya Redirect Dulu Ke Domain Tiga Ternyata Saya Sudah Login Dan Saya Akan Redirect Lagi Ke Domain Dua Akan Nanya Ini Orang Sudah Benar Token Ini Ya Balik Maka Saya Login Itulah Proses SS Single Sign On Lebih Detailnya Seperti Ini Jadi Key Key Ada Domain Authentication Server Sendiri Yang Authentication Semua Kalau Kita Saat Ini Pakainya Login With Google Login With GitHub GitHub Yang Jadi Authentication Server Jadi Ini Memanfaatkan Service External Yang Sudah Ada Ini Biasanya Cukup Sering Digunakan Kalau Kita Sudah Menggunakan Microservice Service Banyak Salah Satu Service Yang Berdiri Sendiri Adalah Ini Authentication Server Authentication Service Dan Setiap Kali Kita Mau Login Ke Service A Service B Service C Kita Harus Consult Dulu Dengan Authentication Service Ini Gitu Jadi Lewat Ada 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 Komunikasi Dari Backend Server To Server Untuk Nanya Ini Orang Benar Nggak Tapi Kalau Lebih enterprise Lagi Nanti Ada Key 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 Hanya Bisa Pake Key 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 Bisa Ngomong Karena Kalau Ada Man In The Middle Yang Intercept Nggak Kebaca Itu Beda Lagi Ceritanya Tapi Tetap Sama Prosesnya Sama Kita Lanjut Ke Pembahasan Tentang Empat Cara Melakukan Pengamanan API Termasuk Autentikasi Jadi Kita Udah Bahas Tentang OAS Ini Cara Keren Tadi Udah Kita Bahas Dan Kenapa Menggunakan OAS Karena Industri Standart Salah Satunya Keunggulannya Disini Disebutkan Untuk Improved Security User Experience Dan Scalability Yang Seperti Yang Kita Sebutkan Tadi Dia Udah Service Terpisah Kalau Teman Teman Punya Banyak Service Nggak Perlu Bikin Login Satu Per Satu Di Setiap Service Itu Juga Membuat User Jadi Malas Tiap Mengakses Domain Satu Login Ah Mau Coba Domain Dua Login Juga Padahal Kita Udah Login Sebelumnya Jadi Itu Juga Membuat User Experience Jadi Lebih Bagus Terus Tentu Ada Kekurangan Nah Disini Kekurangannya Adalah Complexity Karena Tadi Semakin Secure Semakin Kompleks Sistem Kita Jadi Ini Seperti Yang Tadi Jelaskan Setiap Kali Kita Login Sebenarnya Kita Redirect Ke Service Authentication Nggak Bisa Kita Kita Bawa Kita Bawa Kode Kode Apa Itu Namanya Yang Di Awal Bukan Access Token Tapi Kode Yang Pertama Kita Bawa Terus Habis Itu Di Redirect Habis Itu Setelah Login Berhasil Di Approve Sama Domain Tiga Yang Pertama Kali Itu Yang Dibawa Itu Pertama Request Token Dan Redirect URI Ada Request Dan Redirect URI Oleh Domain Tiga Di Domain Tiga Kita Pakai Request Token Itu Terus Kita Login Plus Name Dan Password Kita Lalu Waktu Kembali Itu Adalah Access Token Dan Refresh Token Refresh Token Jadi Access Token Itu Ada Time To Live Biasanya 30 Hari Biasanya Jadi Refresh Token Itu 6 Bulan 6 Bulan Jadi Selama 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 Kalau Misalnya Access Token Expired Hanya Bisa Direfresh Pakai Refresh Token Untuk Meminta Kembali Akses Token Supaya Kita Bisa Pakai Selanjutnya Kalau Refresh Token Habis Maka Kita Silius Harus Login Ulang Login Ulang Oke Nah Bahasi Token Token Ini Jadi Ingat Salah Satu Ini Contoh Implementasi Dari Layanan Yang Menyediakan Single sign On Kayak Gini Itu Spotify Dan Dokumentasinya Bagus Coba Buka Oke Coba Di Private Ya Oke Itu Contoh Untuk Layanan Mereka Tapi Sebetulnya Kita Pakai Website Lain Juga Kurang Lebih Alurnya Mirip Seperti Ini Oke Ini Ada Beberapa Opsi Ini Application Ada Account Service Dan Ada User Oh Iya Modelnya Mirip Juga Yang Tadi Itu Kayak Yang Tadi Dibahas Sama Ivan Sebetulnya Cuma Jadi Ingat Aja Jadi Jadi Dulu Sempat Lama Kayak Gue Nggak Paham Sulit Ngerti O-Ot Itu Kayak Gimana Akhirnya Baru Klik Baru Oh Gitu Itu Pas Lihat Ini Soalnya Bagannya Bagus Bagannya Gampang Dipahamin Memang O-Ot Implementasinya Yang Sulit Bagi 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 Developer Simple Sulit Tapi Bagi User Mudah Sebenarnya Karena Tinggal Klik Login Balik Apalagi Kalau Dia Login Dengan Account Yang Sudah Sering Dia Pakai Misalnya Dalam Hal Ini Google Atau Microsoft Account Microsoft 360 Misalnya Tinggal Login Balik Lagi Udah Selesai Tidak Terjadi Apa-apa Tapi Kita Yang Implementasi Itu Harus Baca Betul Ini Semua Kita Yang Pakai Kadang-kadang Pakai Dalam Artian Ini Kita Menggunakan Library Yang Untuk Misalkan Koneksi Antara Website Kita Dengan Spotify Misalkan Atau Dengan GitHub Atau Dengan Apa Itu Lumayan Tricky Juga Kalau Kita Tidak Tau Cara Kerjanya Dan Yang Jadi Kita Ngirim Apa Kita Expect Dikasih Dibalikin Apa Itu Harus Paham Dulu Eka Putus Ya Boleh Diulang Beberapa Kalimat Terakhir Apa Tadi Jadi Lupa Mental Modelnya Adalah Kita Harus Tahu Apa Yang Harus Kita Kirim Di Masing Langkah Habis Itu Apa Yang Akan Kita Terima Habis Itu Langkah Selanjutnya Apa Jadi Yang Penting Menguasai Itu Ya Terutama Kalau Misalkan Teman-teman Mau Pakai Service Atau Mau Menggunakan API Yang Sifatnya Private Misalkan Kayak Twitter Kita Mengambil Data Twitter Bisa Tapi Kita Harus Menggunakan OA Dulu Jadi Kita Lakukan Autentikasi Dulu Autentikasinya Sudah Berhasil Baru Kita Bisa Request Data Itu Biasanya Ada Parameter Ada Parameter Scope Di Spotify Ada Di langkah Pertama Scope Jadi Ada Hal-hal Yang Publik Misalnya Display Name Terima Entah Spotify Atau Twitter Tapi Ada Hal-hal Yang Perlu Harus Di Grant Tersendiri Misalnya Bikin Tweet Atau Kalau di Spotify Misalnya Membuat Playlist Atau Menghapus Playlist Itu Harus Ada Scope Grant Tersendiri Oke Mantap Kita Lanjut Ke Ketiga Ini Ke bagian Ketiga Ini Yang Kita Bahas Tadi Basic Dan Berar Kita Lewatin Aja Dan Yang Keempat Lihat Sekilas Oke Lihat Sekilas Ini Metode Yang Paling Luas Digunakan Paling Banyak Digunakan Kemudian Cara Gunanya Kita Dikirim Di Hader Namanya Authorization Basic Spasi Apa tadi Username Dan Dan Beberapa Keunggulannya Lebih Sederhana Paling Sederhana Tapi Kekurangannya Adalah Ini Gak 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 Akses Scope Gak 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 Biasanya Udah Orang Pakai Itu Ya Pakai Aja Kalo Misalnya Ada Developer Udah Bolak Balik Ada Yang Resign Segala Macam Bayangin Aja Kalo Kita Harus Ngereset Itu Semua Kan Susah Setiap Ada Yang Resign Di Reset Terus Jadi Apa Namanya Simple Implementasinya Tetapi Less Secure Aja Untuk Maintenance Oke Dan Terakhir Disini Kita Masuk Ke Bagian Keempat Yaitu JWT Atau JSON Web Token Walaupun Disini Menggunakan JSON Tapi Seperti Yang Teman-teman Tahu Bahwa JSON Ini Udah Dipakai Umum Di Semua Platform Di Semua Bahasa Juga Pakainya Kebanyakan JSON Walaupun Ini Asalnya Dari JavaScript Bukan JSON Momoa Jason Power Rangers Udah Rip Nah Gimana Cara Kerjanya Nah JSON Ini JWT Ini Lumayan Baru Jadi Apa Lumayan Dan Sekarang Lumayan Banyak Yang Pakai Dan Avramock Nya Udah Lengkap Jadi Cara Kerjanya Adalah Dengan Dan Ini Sebenarnya Mirip Dengan Kombinasi Cara-cara Sebelumnya Jadi Sebetulnya Ada Akses Token Ada Data Yang Mengidentifikasi User Yang Paling Sering User ID Sama Username Misalnya Jadi Ada User ID Username Akses Token Terus Data Internal Generated Date Time Issue Kapan Lalu Di Encrypt Dengan Format Tertentu JWT Itu Sebetulnya Lagi-lagi Dia adalah Semacam Spesifikasi Standar Jadi Bukan Library Tapi Spesifikasi Untuk Pola Algoritma Encryption Yang dikirim Ada Tiga Bagian Nah Coba sambil Buka Itu deh Sambil Buka JWT.io JWT.io Ada Header Ada Payload Header Payload Dan Signature Nah Atas 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 Bawah Nah Decoded Nah Jadi Yang di tengah Nah Stop Nah Jadi Data Data yang Kita kirimkan Data yang Dikirimkan ke server Itu Di Fetch URL Kita Atau apapun Pokoknya mau dikirim Lewat Post Atau lewat Pay Apapun Dikirim itu Encoded Ini Yang ini ya Kita cuma kirim Encoded aja Yang kita kirim Yang di kiri Itu kalau udah Didecode Kayak di kanan Itu Nanti hasilnya itu Headernya apa Headernya itu Dia kasih tau Algoritma Untuk nge-generate-nya Pakai HS256 SHA256 HS Sorry HS256 Beda Bukan SHA256 Bukan SHA Lain ya Bukan Bukan Tipenya JWT Terus Payloadnya Itu semua orang bisa baca Payloadnya Itu isinya Itulah isi post data Yang kita itu Payload itu Isi post data Itu gak Itu gak sensitif Juga sih Biasanya Paling username User ID Issue time Biasanya Spendernya Coba Cover di IAT Issue add Issue add Itu isinya bisa Macam-macam Itu intinya Apapun Data yang Mau kita kirimkan Dan setelah Payload itu Kita mau kirimkan Apa Kita sign Pakai HMX SHA256 Isinya itu Nanti Base64 URL Header-nya Base64 Code payload-nya Sama Secret-nya kita Itulah Nanti Di client-side Secret-nya apa Nanti di server-side Secret-nya apa Dicocokin sama Dicocokin sama yang Di service-nya Oke Jadi Dia akan dikirimkan Dalam bentuk Bahasa Sandy Yang hanya Bisa dibuka oleh Secret ini ya Kuncinya ya Kalau kuncinya sama Sebenarnya 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 bisa dibuka Siapa aja Pelo Itu sebenarnya bisa dibuka Siapa aja Tetapi Server hanya Mau menerima Jika Signature verified Contoh centang tadi Contoh centang ini Signature verified Jadi di sisi server Kita harus Saat kita lakukan decode Dan kita harus cek Ini Signature-nya Bener gak Kalau gak bener Jangan diproses Gitu Tapi Pelo Semua bisa baca Karena Dianggap disini Bukan Ini ya Pelo Ini bukan Sesuatu yang rahasia Karena Orangnya sudah login Makanya Bisa terjadi Ini kan untuk Mesecure REST API Connection Jadi orangnya itu Sebenarnya sudah login Sudah punya Akses key Dan ini hanya Untuk mengirimkan Data Ke Subsequence Request selanjutnya Ya Untuk Ngirimkan data Apapun itu Dan Datanya itu Supaya si server Tahu Kalau itu Datanya Bener dari orang Yang Terautentikasi Dan terautorisasi Pakai Ini Pertanyaan Encoded ini Gimana cara Kita bikinnya Kalau itu Kalau mau Simpelnya Atau B Itu 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 Dari bawah Cover Jadi Caranya itu Gini Cara Benar Bentar Kecepetan Oh kecepetan Ini Ini Yes Stop Nah Cara Cara Encode itu Sebenarnya Itu cuma Base64 Encode Heidernya Heidernya itu JSON kan Oke Oh ini Ini datanya kita Nih Datanya kita Itu Base64 Base64 Terus Ditambah sama ini Base64 Oh iya Ini ya Ini ya Terus Yang Signature-nya Base64 ini Tambah Base64 ini Tambah Secretnya Terus Di Kasisha 256 256 Itulah Jadi Verified Biasanya Terus Dipisahkan Titiknya itu Dia pakai Titiknya ini Ya ini kan Dia Oke Kalau di Browser Client site Kan ada A2B B2A Kan Kalau untuk Base Base64 Tapi Jangan lupa Di Note Nggak ada Itu kan Feature Browser A2B Dan B2A Itu Feature-nya Web Browser Kalau kita Pakai Javascript Di Server Site Pakainya Buffer Buffer From Kan ada Buffer From Untuk Base64 Cuma Exactly Gimana Nggak Afal Oke Pakainya API Buffer Ya Ya Nah Next Kita Bahas Apa Yang Sisa Apa Oh Ini Web Outen Nah Ini Web Outen Apa Barang Baru Kayaknya Ya Ini Identity Bukan Web Outen Bukan 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 Dev Bukan Nah Itu Dia Apa Apa Ini Web Outen Spesifikasi Jadi Spesifikasi Untuk Untuk Men-streamline Atau Men-standarisasi Proses Autentikasi Di Web Yang Sebelumnya Kan Standarisasi Misalnya Tadi Apa Autorization Scheme Yang Basic Barrier Tapi Sekarang Kan Makin Lama Autentikasi Makin Canggih Terus Belum Teknologi Masing-masing Device Misalnya Kan Udah Ada Semacam Fingerprint Atau Biometrics Fingerprint Terus Ada Misalnya Perantara Iris Terus Ada Retina Mungkin Ada Perantara Atau Aplikasi Untuk Two-factor Authentication Juga Jadi Kan Intinya Makin Sekarang Authentikasi Makin Rumit Dan Makin Bermacam-macam Nah Ini Adalah Spesifikasi Yang Berusaha Men Streamline Workflow Authentikasi Itu Bagusnya Disel Simpelnya Begini Ada yang pernah punya Account BCA Enggak Ya Punya Pernah enggak Dulu Dikasih Token Yang Oh yang biru Itu Iya Yang biru Kiki BCA Zaman dulu Sebelum ada Standarisasi Authentication Ini Kan Masing-masing Aplikasi Punya Caranya Sendiri Untuk Untuk Nge-generate Itu Sama aja Sebenarnya Yang Key BCA Atau Key Mandiri Itu kan Sebenarnya Two-factor Authentication Sebenarnya Jadi untuk Mengautorisas Jadi kita Sudah Masukin Login Mau Transfer Habis Mau Transfer Tanya lagi Masukin Apli Satu Di Key BCA Api Satu Api Dua Api 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 Nah Itu kan Setelah Setelah Jadi dia muncul Angkanya Digenerate disini Terus Balik sana Itu kan Standar Yang dibikin Bank itu sendiri Kita gak tau Standar itu apa Itu punya mereka sendiri Algoritmanya gak ada yang tau Mungkin cuma mereka yang tau Sedangkan Web-outan ini Adalah Standarisasi dari sisi web Jika kita ingin punya Authentikasi yang seperti itu Yang misalnya pakai Two-Factor Authentication Pakai Ubiqui Jadi Menstandarisasi semua Cara Mengenerate Authentication Two-Factor Authentication Seperti itu Oke Ini adalah spesifikasi Implementasinya Teman-teman bisa cek disini Ada Yang pakai Python Go Ada pakai TypeScript TypeScript ada dua malah ya Ada Ruby Java Java juga ada tiga Bahkan bisa akses itu ya Kayak Fingerprint ya Kita bisa akses fingerprint Kalau di device yang memang support Dan kalau buat gue sih Ini yang menarik nih Biasanya vendor itu kan Agak sulit Buat kompak ya Apalagi buat hal yang major Seperti ini Nah tungguin banget Ini web-outan tuh Udah Walaupun mungkin Implementasinya Maksudnya mungkin Mungkin gak semua API Disupport ya Tapi ini Chrome Firefox Edge Sama Oh kalau WebKit Belum mungkin ya Chrome Firefox Chromium dan Firefox Udah bisa Compar Nah Cuma kalau Mau lihat supportnya Bisa Oh WebKit belum Eh MacOS IE ada Walaupun semua gak bisa gitu Safari 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 Cuma Emang gak semua Cuma sebagian Tapi kan udah lumayan banget ini Maksudnya ini Tanda-tanda yang Bagus ke depannya Ya ya Bener-bener Hampir Ya ya 2 dari 5 ya 1 2 3 4 Ya karena desktop Linux Juga gak ada Safari Di sana kan Desktop Linux Gak ada yang bisa Wah suara robot lagi nih Halo Sorry Sorry Boleh diulang lagi Oh ya Masing-masing vendor Udah mulai Mengadopsi Ini Hmm Oke Ini Roaming authentication Apa ini Roaming Seperti hardware Authenticator Oh ini ya Ubiquy gitu-gitu ya Itu tadi Key Ya Oke Ini juga udah Udah hampir semua support ya Ada yang punya Ubiquy gak Dulu sempat Dapat dari Chrome Dev Summit Tapi hilang Iya Waduh Hilang Masih ada Yang giru itu kan Iya Yang kita cuma kayak Ditaruh di atas meja Ambil-ambil aja gitu Ternyata mahal Iya Mahal Belum Belum Zamanin Metrum Dev Summit 50 dolar 50 dolar Oh Iya Iya Padahal itu cuma Ditaruh di atas meja Mau ngambil berapa aja Terserah Iya Kita Kita anak maing Kalau mental maling Ambil dijual lagi Nah Ini kan Coba Kalau si web Outen ini Lumayan rumit Dan lumayan banyak Skopnya Tapi Yang direkomendasikan Kalau cuma pengen tahu Ini kan belum kebayangkan Pasti Kalau yang lu pernah pakai Baca ini Nggak kebayang Abstrak Solusinya Itu tuh Ada code labnya Ada code lab yang Bagus Kalau mau coba Kalau mau coba Eka jadi robot Eka jadi robot Lagi ulang Masih Halo 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 Ini direkomendasikan Untuk Tau Untuk belajar Langkah-langkahnya Sama bagian-bagiannya Hmm Siap Siap Kita sendiri belum coba Jadi Kalau Apa Mungkin Mungkin nanti Kita ada Kesempatan Untuk implementasi Kita bisa bahas Di episode yang terpisah Lebih detail Karena ini Lagi hot-hotnya Lagi banyak dibahas juga Lagi menarik Web Outen Mudah-mudahan Nanti dibahas lagi Di I.O Ada kelanjutan Mudah-mudahan Nah Kalau Ada pembahasan Di I.O Atau Di Di conference Conference Nanti mungkin kita bisa bahas Review-nya Lebih detail lagi ya Jadi Mungkin Ini agak di luar scope Dari Topik Kita Malam hari ini Karena Ya Kita juga belum ada Kesempatan buat nyoba ya Buat implementasi ini Karena juga cukup baru Walaupun Secara support Kayaknya udah Lumayan Itu ya Lumayan Optimis ya Bakal disupport Penuh Karena ya Sekarang aja Baru Muncul Udah disupport Banyak browser ya Ya Oke Ada lagi Ada lagi Sepertinya Habis Habis Oke Kalau gitu Berhubung Materi kita Sudah habis Kenapa Kenapa Siapa tahu Nanti hari Selasa Ada yang nonton Dan Mereka Menikuti WordCamp Asia Di Bangkok Oh iya Boleh Say hi Ya say hi aja Ke saya Kenapa saya Nggak bisa ikut live Karena saya Lagi ada di Bangkok Lagi organize WordCamp Asia 2023 Jadi kalau ada teman-teman Teman-teman ada yang Ke Bangkok Ikut acara Nanti say hi Ya Atau ada Di live stream gak Live stream Live stream Say hi online Asia 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 WorldCamp Org 2023 Oke Bagi teman-teman Yang Ini gue kasih Bagi teman-teman Yang Bisa datang Ada live streamnya Silahkan Kita Kunjungi Banyak Banyak topik-topik Yang menarik Tentang WordPress 17 sampai 19 Seru sekali Mana nih Agendanya mana agenda Schedule Conference day 17 itu Contributor day 18 itu Acara utamanya Acara utamanya Jadi Evolution Segala macam Ada SPI Development Ada security Ada design Ada NFT Ada full site editing Editing juga tuh Full site editing Menarik ya Seru Seru Ini Hari ke-2 Hari ke-3 Tanggal 19 Masih Conference juga ya Berarti ya Conference juga Ada Multilingual Ada Automatic QA Visual litigation Testing Progressive Web And so on Ya Mungkin Nanti kita Bisa bahas Review-nya juga Pengalamannya Bagaimana pengalamannya Buat minggu depan Saya organizer Jadi Kalau pengalaman Ikut session Mungkin gak banyak Gak apa-apa Pengalaman Menjalankan Menjalankan Organizer Yes Pasti Karena kan Kita juga Pengen nih Ada Conference-conference Di Indonesia kan Mulai Mulai bisa Dijalankan Lagi kan Conference Development Ayo Ngobrolin Web Conference Isinya Ngobrol-ngobrol Jangan Terlalu Muluk-muluk Kalau bisa Kita live dulu Di satu conference Kita numpang Bisa Oke Kalau gitu Mungkin Untuk malam ini Kita Udahan dulu Terima kasih Buat teman-teman Yang udah nonton Jangan lupa Kalau ada Kritik Saran Ada Topik Diskusi Bisa ke Bit.ly Slash Ngobrolin Web Malam ini Kita pamit Saya Riza Bisa Di Apa Bisa Kalau ada Yang mau Say hi Bisa Di Twitter Riza Fami 22 Ada Eka Juga Di Eka FYE Dan ada Ivan Di Ivan Chris .com Oke Sekian dulu Selamat malam Selamat Istirahat Sampai jumpa Minggu depan Dadah